Nah ini sudah sukses ya teman, game guardian sudah bisa dijalankan tanpa akses root Oke teman selamat datang di channel ASEPCH Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game guardian no root di dual spades Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Nah silahkan cek saja ya teman di pin komentar disana saya sudah menyediakan link downloadnya Oke sekiranya kalian sudah mendownload langkah selanjutnya adalah penginstalannya Oke untuk yang pertama kali yang harus kalian install adalah aplikasi lipchecker Aplikasi lipchecker ini gunanya untuk mengecek fit aplikasi dan game ya teman-teman Oke ini untuk aplikasi lipchecker sudah berhasil terpasang ya teman Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalamnya Oke di bagian sini kalian tunggu saja ya proses loadingnya sampai selesai Nah ini sudah masuk ya di dalam aplikasi lipcheckernya Di bagian sini kita tentukan ya teman game yang akan kita mainkan itu game apa Lalu kita tinggal cek saja bit gamenya Nah misalnya bit game yang akan saya mainkan itu 64 bit ya teman-teman untuk stickman dismounting Oke setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit Langkah selanjutnya adalah penginstalan aplikasi game guardian Nah samakan saja ya teman-teman dengan bit game dan disininya juga Oke karena game yang akan saya mainkan itu 64 bit jadi disini harus installnya game guardian yang 64 bit Misalnya game yang akan kalian mainkan itu 32 bit maka kalian harus installnya game guardian yang 32 bit Oke setelah berhasil memasang game guardian yang akan selanjutnya adalah memasang aplikasi dual space Nah untuk pertama-tama kita install dulu ya aplikasi dual space lalu dual space 64 bit Oke kita install dulu ya teman-teman disini juga samakan bit aplikasinya ya Untuk semua bahan-bahannya ini sudah berhasil terpasang ya teman Oke langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi dual space Nah di bagian sini kita klik mulai saja Oke tunggu ya teman-teman lalu klik izinkan Oke ini proses masuk ya ke dalam aplikasi dual space Nah di bagian sini kita klik saja tanda X ya teman-teman Lalu klik saja icon plus untuk menambahkan aplikasi dan game Oke disini kita tambahkan ya teman-teman Game guardian beserta game yang akan kita mainkan Lalu di bagian sini kita klik saja clone Nah tunggu proses cloningnya sampai selesai Oke ini proses cloningnya sudah selesai ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi game guardian Nah di bagian sini kita klik oke oke saja ya teman-teman Oke oke dan oke Lalu untuk izinkan menarik di atas aplikasi lain kita aktifkan ya Kalau sudah seperti ini kita klik tombol kembali Nah lalu klik jalankan ulang Oke kita buka lagi aplikasi game guardiannya Nah disini kalian bisa baca ya teman-teman panduan manualnya Oke kalau kalian ingin mulai langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah Oke nah ini game guardian sudah ada ya teman-teman Sudah mengambang kita akan uji coba klik apakah bisa membaca di virtual ini atau tidak ya teman-teman Oke klik dan ini berhasil ya teman-teman Game guardian sudah bisa digunakan tanpa akses root dan sudah bisa membaca di virtual Oke kita bakalan langsung uji cobanya di game Sebelum lanjut ke tutorialnya langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Nah teman ini sudah masuk ya di dalam gamenya Kita bakal langsung uji coba ya untuk mengklik game guardian Apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja kita klik Dan ini sukses ya teman-teman Game guardian sudah bisa dijalankan di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman Work tanpa akses root Nah silahkan buat kalian yang mau coba Coba saja ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Just support terus